Hai, selamat datang kembali di kelas English Conversation with Elbia Pertama pekan kedua dan hari ketiga, pekan ketiga hari ini Dia akan menjadi sebuah kesatuan, kemudian kita acak dan ini membuktikan bahwa hafalan-hafalan kita sudah kokoh Kita mulai ya, pembelajaran kita yang pertama adalah bagaimana melakukannya How to do it, bagaimana melakukannya, kalau kita ubah menjadi bagaimana menulisnya How to write it, how to itu sebenarnya bisa dibaca how to, how to write it Bagaimana cara memakannya, how to eat it, bagaimana cara minumnya, how to drink it, bagaimana cara mengucapkannya, how to pronounce it Gampang ya, jadi setelah how to kita tambahkan verb 1, kemudian dia akan menjadi makna bagaimana cara titik-titiknya Baik, yang kedua adalah bagaimana cara menjadi pembelajar yang baik How to be a good learner, how to be, atau how to be a good learner How to be a good learner, bagaimana cara menjadi pembicara yang baik How to be a good speaker, bagaimana cara menjadi pendengar yang baik How to be a good listener, bagaimana cara menjadi sopir yang baik, kalau kita lagi belajar menyetir misalkan How to be a good driver, how to be a good driver Ingat bahwa how to be bisa disederhanakan bacanya how to be, how to be, how to be a good driver Baik, yang ketiga, lebih baik kamu bergabung dengan kami You're the better, join us Jadi kita tidak ucapkan join with us, tapi langsung saja join us You're the better, join us You're the better, join us Sebaiknya atau lebih baik kamu pergi dari sini You're the better, go from here You're the better, go from here Kamu lebih baik belajar bahasa Jepang setelah bahasa Inggris You're the better, learn Japanese after English Baik, sederhana saja Kita sudah ingat, sudah dapat polanya Kemudian kita kembangkan menjadi bentuk-bentuk lain dengan pola yang sama Keempat, aku harus memperbaiki bahasa Inggrisku Oke, I should improve my English I should improve my English Aku harus memperbaiki bahasa Arabku I should improve my Arabic Aku harus memperbaiki bahasa Jepangku tadi Japanese I should improve my Japanese Kalau bahasa Jerman apa? German German Kalau negara Jermannya, Germany Kalau bahasa Jerman atau orang Jerman, German Baik Yang kelima Saya baru saja datang Atau Saya baru saja datang I just got here I just got here Saya baru saja menulisnya I just wrote it Jadi write kita ubah menjadi wrote I just wrote it Wrote it I just wrote it Saya baru saja melihat mereka I just saw them Jadi kita tidak ucapkan saw Tapi saw I just saw them I just saw them Saya baru saja melihat mereka Kalau makan bentuk keduanya Pak Tidak perlu banyak teori Yang penting kita praktek Teg 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 Teng